Oh ini apa Niko? Ini bawang putih acar Oh acar bawang putih Ya kebetulan mungkin jarang yang bikin Ya mungkin jarang yang bikin Ini produknya gimana sih kok bisa jadi gini? Sama lah seperti bikin acar Cuman ini kita pakai bawang putih aja Bawang putih cutting di Jadiin acar Acar kan dia ada Cuka ada Kalau dari segi rasa biar apa tuh? Kalau saya dikasih tahu Ini kan bawang putih antioksidan ya Jadi Kalau ini topping buat makan aja Kalau menurut saya juga lebih Enak, cocok di mie Mudah-mudahan yang lain cocok Suka Ini mau bikin mie nih Iya ini mie kecil Ini mie lebar Bahan mentahnya ya? Iya Berarti ada dua bahan ya? Ada dua tipe mie Yang satu mie lebar, mie kecil Kalau soal rasa gimana nih? Ada perbedaan nggak? Tergantung selera sih Semua bahannya sama Cuma beda cutting-annya aja Kalau itu desainnya apa kok? Ini mie kecil Oh ini pangsit dan baso Ini pangsit dan baso Iya Ini iya Ini iya Ini kalau buka dari jam berapa nih kok? Dari jam... Tengah lapan sampai jam 5 sore Tengah lapan pagi ya? Iya Dari jam 5 sore Ini setok berapa mie nih? Satu hari nih kok Kenapa? Satu hari ini setok berapa mie nih? Kurang lebih 50 sampai 60 porsi lah 60 porsi? Iya 50 sampai 60 porsi Satu porsinya berapa? Satu porsi yang biasa 15 Kalau pakai pangsit 20 Pakai baso 20 Cumplit 25 Biasa aku di kompor pak Tapi panas sih Iya Wah ini udah ahli kayaknya kok ya? Kenapa? Udah ahli kayaknya Lumayan lah Udah berapa lama usaha ini? Disini 2 setengah tahun 2 setengah tahun? Iya kurang lebih 2 setengah tahun Ini bisa jual ini dari pet resep dari mana nih kok? Orang tua Oh orang tua usaha turun kemurun ya? Kebetulan dari bapak saya Bapak kok saya panas kok Iya Yang dari hasil hujan gitu ya? Itu akhirnya sampai mendidik kayak gitu ya kok ya? Iya harus Wah cekatan banget nih kok koknya nih Namanya siapa nih kok? Teo 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 Ini lokasi jualannya gimana kok? Di rumah Susun Dakota Bangkota 1 Blok 1 Blok B Nomor 101 Itu air apa itu kok? Kuah ayam Kuah ayam Kuah ayam Kusama itu minyak ya? Minyak Minyak bawang putih Ini tiap hari kayak gini ya? Iya Apa nggak panas? Ya udah biasa lah Barangkali mau ditaruh AC gitu kok? Kenapa? Mau ditaruhin AC padangkali? Bisa 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 Nanti bisa diatur Aduh Saya ngeliatnya aja udah ngilir kok nih Apanya nggak ya apa nih kayaknya ini? Boleh dicoba nanti minta komen ya Oke lah Kita coba guys Nah ini tadi siapa namanya? Bang Teo ya? Iya Oke guys Cepat banget nih temen-temen nih Wah ini nih Wah jadi nggak usah pakai ngantri ya? Ya kok ya? Siap Kalau kesini nih Bang Teo nih udah cekatan nih lihat tangannya dia udah kayak Apa ya? Robot Wah kuah ini apanya nih kok? Kuah Kuah ya? Iya Dapat kuahnya ya? Gak ada Oh kuahnya bisa lagi gitu? Kuahnya terpisah Hmm Ya di satuin Masihnya dong dipisah-pisah kok? Gak apa-apa nanti kan bersatu lagi Biar kenyang yang gak Saldu ayam Saldu ayam Tapi ini harus selalu panas ya kok ya? Lebih sedapnya gitu Tapi kelihatannya kayak sop itu Iya bener Kita bikinnya seperti sop Sop ayam ya? Iya Kaldu tulang ayam Wah ini lagi bikin apa lagi nih kok? Ada pesenan tadi dateng Pesenan lagi ya Haris manis ya kok Alhamdulillah ya Alhamdulillah Ih cara megangnya juga unik gimana nih kok? Gitu ya? Iya Bisa mau berapa mangkok gitu? Tiga Tiga Kalau lebih mengejit Iya pak Blok B sini pak Nomornya berapa pak? firmly Bye Tak Ina Gip Tengok Gip Gitar Gak Ini dari keduanya itu Paling laris yang mana kok? Dari apa nih? Dua jenis mie itu Mie kecil tetap Mie kecil yang ini Tetap mie kecil lebih banyak peminatnya Ini saya bikin yang yamin Yang penilaian gak sih dari pelanggan gitu? Kalau dari penilaian gimana nih? Kalau rating sih biasa dari online kan? Kalau dari suka ada yang mengkritik itu dari pelanggan Oh ada, ada Nah tetap namanya ini Kenapa? Menyikapinya gimana? Ya namanya kritik kita harus Harus positif ya Namanya dia juga membangun kita kan Menjadi lebih baik lagi Oh gitu kok Iya Ada kurang apa-ada kurang apa kan harus kita improve terus Kalau ayam habis berapa kilo satu hari? Enggak tentu ya Itu kan tergantung keluar minyak Oh menyesuaikan porsinya ya? Iya menyesuaikan porsi biasanya Dia kalau misi tanda tanah juga Biar buangnya nih Wah ada berapa varian nih kok disini kok Varian sih kalau mie nya cuma ada mie kecil, mie lebar, kue teo, bihun Kalau ada request mau dibikin manis orang kan biasa sebut yamin kita pakai kecap manis Kalau enggak ya biasa yang asin aja gitu Hari-hari emang menjualan ini kok? Iya Iya kebetulan udah ini Sebelumnya usaha juga kok Enggak lah kerja terus memang kebetulan papa orang tua kan juga dagang mie kan di Di lauce Di lauce Sama namanya juga Sini cabang Kenapa gak memilih usaha yang lain gitu kok Lebih mau memilih Usaha turun temurun gitu Gimana ya kebetulan Kebetulan memang dapat resepnya ini kita coba-coba Masih coba jalanin lihat orang tua juga lumayan ya kita coba lah Resetnya bagus ya Iya Itu satu hari abis tuh kok dari berapa porsi tadi kok 50-60 porsi tapi ya namanya jualan gak set hari abis lah Tapi ada aja lah Suka duka jualan selama dijalanin itu apa kok? Kenapa? Selama dijalanin suka dukanya apa jualan? Suka dukanya ya? Ya namanya jualan prosesnya lah kadang-kadang kan awal-awal banyak orang belum tahu Ngalamin sepinya ya itu tetep harus semangat lah Lupa sepi-sepi sempet ngerasa pesimis gak sih? Ya namanya hidup pastilah tapi tetep aja jalanin semangat Orang tua saya kan papa saya kan betulan memang ada resep mie berjalan Saya terusin Saya juga maksudnya ikut-ikutan lah Kita punya resepnya dicoba Berarti ini resepnya dari orang tua ya? Ya kurang lebih gitu Saya buka dari jam setengah delapan sampai jam lima sore lah kurang lebih Itu tiap hari ya? Siap hari Menerima pesanan juga gak kok? Kalau ada pesanan kita biasanya ini Biasanya info satu hari sebelumnya lah Oh hamil satu ya Jadi kita bisa siapin bahan-bahannya Banyak sih ya saya pernah kerja servis handphone pernah jadi marketing juga Itu berapa lama kok? Servis handphone kurang lebih lima tahun marketing kurang lebih lima tahun Ya berhenti berhenti terus Usaha ini mulai start usaha sendiri Usaha kalau orang tua ya? Ya ikut-ikutan orang tua lah Yang namanya usaha harus ditekunin lah Minas masih apalagi kalau kita ngomong kan usaha masih merintis Masih awal-awal apalagi sebelumnya ada pandemi kan kita juga Nah pas pandemi itu gimana tuh? Wah itu memang berasa ya semua lini usaha ya Sepi sepi memang agak sepi Paling sedikitnya 20-30 porsi Kita jalanin aja dengan tekun Pancar Ya kalau saya bismillah aja lah Bismillah aja dah Kita namanya usaha makanan ya Semua nomor satu Jadi kita harus mempertahankan kualitas Harus menjaga kebersihan Harus mempertahankan pelayanan Kita harus melayani dengan baik Ya namanya usaha kita harus tekun ya dan sabarlah Nomor satunya itu Apostol Atau Dersantai